Hai, namaku Mila dan ini adalah Morphle, peliharaan ajaibu yang bisa berubah jadi apa saja. Oh gawat, tangan Troy terluka. Ayah rasa dia harus ke dokter. Morphle berubahlah menjadi ambulans. Ayo kita pergi, Morphle. Oh tidak, jalanannya macet banget. Morphle, lewat atas. Yeay! Ini bagus sekali, Morphle, tapi aku punya ide yang lebih bagus. Morphle, berubahlah menjadi ambulans terbang. Terima kasih banyak karena sudah membawa Troy ke rumah sakit, Mila dan Morphle. Saat aku dewasa, aku juga mau jadi dokter, jadi aku bisa membantu orang agar lekas sembuh, seperti Anda. Itu bagus sekali, Mila. Tapi biar Bapak kasih tahu ya, Bapak tidak hanya membantu orang. Bapak juga dokter yang mengobati semua makhluk mitologi yang hidup di kota ini dan sekitarnya. Akan sangat membantu jika Bapak bisa menggunakan ambulans sebat ini untuk mengunjungi pasien mitologi Bapak. Ya, tentu saja. Pemberhentian pertama adalah Pulau Bintang Laut. Pembelian pertama adalah Pulau Bintang Laut. Berikutnya adalah Raksasa Gunung. Lihat, itu dia. Ayo kita coba lagi, Morphle. Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Aku punya ide. Morphle, tambahkan mesin jet ke mesin ambulansnya. Bagaimana kita akan mencapai Raksasa Gunung? Raksasa Gunung. Raksasa Gunung. Ini adalah eelkara yang sering mencapai Raksasa Gunung itindang. Anson-anson-anson-anson. U recuerdom untuk diri ikan Indonesia. Terima kasih banyak, Morphol sangat. Oh tidak. Sepertinya Morphol si ambulans tertular flu dari salah satu pasien. Morphol yang malang, tolong buat Morphol sembuh ya Pak Dokter. Bapak akan memberinya obat. Tapi sisanya tergantung kamu Mila. Karena hal terpenting yang Morphol butuhkan adalah cinta dan perawatan. Ayah dan aku membuatkan musop ini, Morphol. Zaman dahulu kala, ada ambulans kecil berwarna merah dan dia tertular flu. Lalu dia sakit berat. Tapi ambulans merah kecil itu juga dirawat baik oleh keluarganya. Halo Pak penjual es krim, tolong es krimnya dua ya. Baiklah Mila, kamu mau rasa apa? Nah, rasa apa yang terenak? Apa? Rasa terenak? Sepertinya kami tidak memilikinya. Begini, rasa terenak es krim itu dibuat oleh kakekku. Dia dulu suka berkeliling ke seluruh dunia untuk mengumpulkan satu bahan yang sangat istimewa. Sebuah bunga yang sangat manis yang membuat es krimnya tidak terasa seperti yang biasa kalian semua makan. Kami bisa mendapatkan bunga itu, di mana bisa ditemukan? Itu bagian sulitnya. Setiap tahun bunga itu tumbuh di tempat yang berbeda. Tapi kakekku meninggalkan catatan ini. Mungkin bisa membantu pencarian kalian. Sepertinya kita berdua akan berpetualang, Morphol. Berubahlah menjadi helikopter. Catatan ini membawa kita ke hutan, Morphol. Ayo ke sana. Oke, ayo kita gunakan hidungmu, Morphol. Berubahlah menjadi anjing pelacak. Oh, itu hanya buah beri. Oh, itu hanya buah beri. Oh, kita harus lebih berhati-hati, Morphol. Sepertinya mereka membawa sejenis gula. Ayo terus cari. Aku tidak yakin bahwa bunga itu ada di hutan ini, Morphol. Aku juga menciumnya, Morphol. Hmm, wanginya luar biasa. Ayo kita kembali ke penjual es krim. Tidak akan lama lagi. Hey, es krim. Ini dia es krimnya. Rasa yang paling enak. Wow, es krim ini enak sekali. Wow, es krim. Lagi? Aku minta maaf ya, Morphol. Tapi aku cuma bisa buat es krim sebanyak itu saja. Tapi kamu bisa jelati sendoknya hingga bersih. Sekarang, ayo kita baca dongeng, Morphol. Ya, dongeng. Oke. Zaman dahulu kalah, Mila dan Morphol berjalan melalui hutan. Dan di dalam hutan itu, mereka melihat rumah yang terbuat dari permen. Wow. Mereka sangat rapat dan ingin memakan rumah itu. Oh, gawat. Apa yang terjadi? Mila, raksasa. Tapi aku tidak mau jadi sangat besar. Ayo kita cari obat untuk membuatku kecil lagi. Ya. Ah, seekor naga. Hai, Mila dan Morphol. Apa yang kalian lakukan? Aku berubah jadi raksasa. Dan sekarang kami sedang mencari obat untuk membuatku kecil lagi. Itu keren sekali. Troy sang naga akan membantu kalian. Hmm, naganya membantu mereka. Ini dongeng yang sangat konyol. Kau tahu? Kudengar mereka bisa menjemuhkan apapun di istana. Di sebelah sana. Bagus. Ayo kita ke sana. Oh, tidak bisa. Aku seorang bajak laut. Yarrr. Dan ada bayaran untuk raksasa. Oh, gawat. Aku akan melindungimu, raksasa Mila. Wow. Wah. Wah. Morphol bantu. Kabak Morphol. Oh, tidak. Meriamku. Aku harus kabur. Oh, tidak bisa. Kami menghentikanmu bajak laut April. Oh, tidak. Apa? Itu terlalu sangat mudah. Yang dibutuhkan dongeng kalian adalah penyihir jahat. Hanya dengan mengalahkanku, Mila bisa kembali jadi kecil lagi. Oh, tidak. Itu penyihir jahat. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Akanku kirim kembali kepadamu. Aduh, sakit sekali. Aku akan menghentikannya. Kamu tidak akan bisa terbang jika balut bocor. Robot Morphol. Tangkap penyihir. Aku akan membuat portal agar kalian tidak bisa mendekat. Oh, tidak. Bagaimana kita bisa menghentikan si penyihir jahat? Apa ada yang mau kukis? Kukis! Terima kasih. Oh, sekarang aku punya ide. Penyihir jahat tidak bisa melakukan apa-apa untuk bisa menghentikan kita dengan mulut yang penuh. Apa? Mila, sang raksasa menangkap penyihir jahat, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Aku akan menembaknya dengan meriamku. Ya, dan aku akan gunakan apiku. Cahaya, energi Morphol. Tunggu. Aku bukan raksasa lagi. Wuhu. Yeay. Oke, dongeng apa lagi ya yang harus kita baca? Oh, tidak. Lihat, Morphol. Seperti ini. Morphol, coba. Morphol, coba. Jangan khawatir, Morphol. Kamu pasti bisa meniupnya. Tapi pasti tak akan saya buat sobat kecil ini. Ini Boba. Teman kita yang baru. Boba suka meniup gelembung. Namun kadang-kadang dia terlalu bersemangat. Wow, benar, kan? Kelihatannya seru. Wah. Boba, ini terlalu tinggi. Aku tidak bisa keluar. Morphol, berubahlah menjadi sesuatu yang besar. Wah, truk jungkis. Sekarang, Morphol, selamatkan Mila. Mila? Apa yang oh? Wow, tolong. Tolong aku. Maka menolong. Wow. Tidak. Oh, gawat. Lihat, ada mobil yang jatuh dari langit. Boba, di situ kamu rupanya. Dengar, kamu tidak boleh sembarangan meniup gelembung ajaibmu. Itu menyebabkan masalah. Hmm, tidak di kotakku. Ayah! Morphol! Bisa pecahkan gelembung ayah? Terima kasih, Morphol. Ayah lihat Mila. Sepertinya, eh, dia ke arah sana. Oh, gawat. Ah! Uh-oh. Nyaa! Kamu menyelamatkanku. Terima kasih, Morphol. Yay! Bagus! Tadi saya sempat khawatir tidak akan bisa melihat mobil saya lagi. Nah, Boba, lain kali jika kamu bersemangat, jangan sampai menusahkan, ya. Robo Freeze memiliki empat pengaturan. Mati, santai, tegas, dan sangat tegas. Jangan sampai kamu mengaktifkan yang sangat tegas. Kenapa tidak, Profesor? Tidak masalah. Ayo kita lihat Robo Freeze bisa apa. Kamu sepertinya anak yang baik. Sekarang kita lihat apa dia bisa menghentikan kejahatan. Karena para bandit yang menyebabkan masalah, Bapak butuh bantuan untuk pekerjaan Bapak. Morphol, berubahlah menjadi mobil polisi. Sampurna! Pastikan untuk merantai anjingmu. Oh, maaf, Pak Polisi. Semoga harimu menyenangkan, Nona Muda. Oh, terima kasih. Hati-hati untuk tidak menendang bola ke arah bunga. Tidak di kotaku, kamu kena denda. Apa? Tapi... Oh, bola aku. Oh, gala. Ada yang salah. Sekarang Robo Freeze pasti berubah menjadi sangat tegas. Lihat. Wow. Kamu kena denda karena berjalan di rumput. Aku bahkan tidak berjalan di rumput. Kamu mau berjalan di rumput. Apa? Kita harus memutar kembali tombolnya. Ya. Kejar dia, Morphol. Oh, gala. Itu dia. Coba lagi, Morphol. Morphol tidak bisa tangkap. Tidak bisa diterima. Oh, ini harus dihentikan. Tapi bagaimana? Aku punya ide. Kita butuh Robo Freeze untuk mendatangi kita. Perubahlah menjadi Megafon. Aku mau menginjak rumput. Aku mau menginjak rumput. Berhenti. Kamu kena denda. Sekarang, Morphol. Kalian berhasil, Mila dan Morphol. Oh, gawat. Mungkin dua Peter Freeze itu terlalu banyak. Aku harus melakukan sesuatu, Morphol. Tapi itu rahasia. Kamu tidak boleh ikut. Morphol mau ikut. Maaf ya, Morphol. Tapi tidak boleh. Dadah, Morphol. Mila. Mila. Oh, ada apa, Morphol? Ayah, tahu di mana Mila? Tidak tahu. Maaf ya, Morphol. Mila. 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 Ada apa, Morphol? Mila di sini. Tidak. Maaf ya. Hari ini aku belum melihatnya. Mila di sini. Apa? Tidak. Mila tidak ada di sini. Mila di kebun binatang. Tidak, Morphol. Dia tidak ada di sini. Mila di sini. Tidak ada, Morphol. Dimana, Mila? Morphol menangis. Tidak di kotaku. Ayo, Morphol. Pasti Mila sedang menunggumu di rumah. Jangan sedih dulu, Morphol. Kamu belum memeriksa halaman belakang. Kejutan. Kejutan. Mila. Selamat ulang tahun, Morphol. Nah, sekarang buka kadomu. Yeay, Mr. Action. Kejutan. Kejutan tidak pernah tidur. Tapi kamu harus tidur 10 jam per hari. Sekarang waktunya memperangkat kejahatan. Setelah kamu menggosok ikut. Morphol. Ayo, kita mengerjai, ayah. Berubahlah menjadi... Aku. Bagus. Sekarang kenakan pakaian ini. Kau terlihat sama persis denganku. Ya. Oke. Ayo kita mengerjai, ayah. Oh, itu kau, Mila. Aku tidak melihatmu turun tangga. Itu karena aku masih di atas sini. Tapi, ah, berarti kamu adalah Morphol. Ya. Hai, Mila. Apakah mudan Morphol mau main? Ehm, Ehm, Mila. Ehm, Morphol tidak di sini. Oh. Tapi, tapi, Mila main. Bagus. Ayo main. Troy tidak sadar kalau itu Morphol. Hai, Mila. Kita mau main apa nih, Mila? Kamu memang selalu bisa memikirkan permainan yang menarik. Ya. Ah, ah, kejar. Kejaran. Oke, Mila. Kamu jaga. Apa? Wow. Hahaha. Wow. Sekarang hanya perlu menangkap Sarah. Tapi, ada di mana dia? Aku, aku di atas pohon. Sepertinya aku tidak bisa turun, deh. Oh, oh. Mila, tolong. Tunggu sebentar. Kamu bukan Mila. Kamu Morphol. Oh. Terima kasih, Mi. Morphol. Hehehe. Wah, wang. Sepertinya Morphol tidak bersama kalian. Oh, oh. Tapi, Stan. Bukannya itu Morphol. Dan tanpa Morphol, kami bisa ejak kalian sesuka hati. Hehehe. Kamu pendek sekali. Lepaskan aku. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana datangnya bola itu? Aduh, apa yang terjadi? Ayo, kita pergi, Stan. Ya. Ya. Oh. Oh. Hehehe. Itu Mila lagi. Jangan ganggu kami. Hehehe. Kamu mengerjai mereka dengan baik, Morphol. Hehehe. Aku sangat bosan, deh, tanpa Morphol. Ayo kita cari dia. Itu Mila. Oh, tidak. Hah? Uh, hari ini panas banget. Ya. Morphol mau es krim. Itu ide bagus, Morphol. Bagaimana kalau kamu belikan kita es krim dari truk es krim di sana? Yeay. Jangan lupa belikan satu untuk ayah. Oke, ayah. Tukang es krimnya mau pergi. Gawap. Ayo, kita kejar. Morphol, berubahlah menjadi mobil balap es krim. Ah, kemana tukang es krimnya? Ah, kemana tukang es krimnya? Itu. Jembatannya dibuka. Cepat. Fiu, menyenangkan sekali. Hehehe. Hai anak-anak, apakah kalian mau es krim? Iya, mau. Bagus sekali. Nah, aku punya es krim coklat, kemudian vanila, stroberi, jalapeno, kemudian semen, ada rasa bawang bombay mentah, ada rasa mayonaise dan... Hmm, aku mau vanila. Coklat. Dan bawang bombay mentah untuk ayah. Aku yakin ayah pasti suka. Ya. Benarkah? Baru sekarang rasa yang ini terjual loh. Terima kasih banyak, ya. Ayo, Morphol, kita kembali ke ayah sebelum es krimnya meleleh. Kejar mereka, Morphol! Mereka berhenti mengejar, Yor. Oh, kami belum berhenti. Oh? Hmm, benar-benar butuh es krim sekarang. Kami kembali, ayah. Bagus. Oh, es krim meleleh. Oh, gawat. Ayah sungguh menginginkan es krim. Oh, gawat. Akanku belikan lagi. Kami akan segera kembali, ayah. Halo. Kembali lagi. Es krim bawang bombay mentahnya satu lagi. Wow, ini kedua kalinya aku menjual es krim bawang bombay mentah. Kembali ke ayah, Morphol. Cepat. Ya. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Oh, bandit. Ini adalah es krim kami sekarang. Iya, punya kami. Apa itu es krimku? Oh, maaf ya, Pak. Kami tidak bermaksud. Kembalikan. Terima kasih, Mila dan Morphol. Es krimnya tidak meleleh. Rasa bawang bombay mentah. Ups. Oh, gawat. Jangan topiku yang indah. Pak wali kota, ada apa? Oh, Mila. Ini gawat sekali. Bapak sedang berjalan di kota yang indah sambil berpikir. Saat ada seseorang yang melaju dan mencuri topi bapak. Jangan khawatir, Pak wali kota. Akan kami bantu. Morphol, berubahlah menjadi anjing pelacak. Tunggu sebentar dulu. Aku lihat siapa yang mencuri topinya. Pencurinya kamu. Hah? Morphol? Baiklah, apa yang terjadi di sini? Di sini kamu, dasar pencuri. Kembalikan anjingku. Apa kamu bilang bahwa Morphol mencuri darimu? Morphol tidak mungkin melakukan hal itu. Ya, mungkin saja. Aku baru saja membeli kue ulang tahun saat Morphol lewat dan mengambilnya dari tanganku. Apa kalian semua yakin itu perbuatan Morphol? Iya. Wah, wah. Morphol adalah penjahat tidak di kotaku. Aku harus membawamu ke kantor polisi, Morphol. Tidak. Tidak, tolonglah. Dia tidak melakukan apapun. Bila. Sepertinya mereka sudah pergi. Kamu bisa keluar sekarang, Jordan. Mereka semua mengira bahwa Morphol mencuri barang mereka. Oh, ini pasti rencana terbaik kita, ya? Ya, ayo kita mencuri lagi. Morphol bukan penjahat. Jangan khawatir, Morphol. Aku akan buktikan kamu tidak bersalah. Tidak. Kembalikan apelku. Jadi para bandit yang mencuri semua itu. Tidak bisa dipercaya, Morphol mencuri semua apelku. Jangan khawatir, Pak. Kami sudah menangkap Morphol. Tapi baru saja terjadi, Pak. Pelaksanaan tugas polisi yang luar biasa. Morphol tidak melakukannya. Para bandit pelakunya. Aku melihat mereka melakukannya. Oh, ayolah, Mila. Kamu tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada para bandit. Sampai jumpa. Morphol, aku tahu siapa yang melakukannya. Para bandit mencuri semuanya. Tapi tidak ada yang percaya padaku. Mila, tangkap para bandit. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu, Morphol. Morphol tidak bisa tangkap. Morphol di penjara. Tapi aku punya ide. Kamu masih bisa mendengarku, Morphol? Ya, Morphol dengar. Tapi kemana, kemana? Kembalikan peralatan ku, Morphol. Terdengar ada masalah. Ayo turun, Morphol. Jangan khawatir, Jok. Kami ambilkan. Apa? Ada Morphol lain? Lebih cepat, Morphol. Kita hampir menangkap mereka. Dia terlalu cepat, Stey. Dia akan menangkap kita. Kita lihat saja, nak. Tidak, 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 Tidak. Pelan-pelan, Morphol. Sekarang tidak terlalu cepat, iya, kan? Morphol, sekarang cepat berbalik. Lagi. Lagi. Kita berhasil, Morphol. Bagaimana kamu bisa keluar dari penjara, Morphol? Kulihat kamu mencoba menyembunyikan hasil curianmu. Itu bukan Morphol. Itu para bandit. Hei, tunggu dulu. Ini bukan Morphol. Itu yang sejak tadi aku katakan. Oh, ya, baiklah. Kau berhasil menangkap kami. Oh, oh. Aku sudah membuat sedikit kesalahan. Bapak minta maaf, ya. Telah meragukanmu, Morphol. Tentu saja kamu bukan penjahat. Dan karena kamu melakukan tugas kepolisian dengan baik, Bapak membuatmu menjadi polisi dengan gelar kehormatan. Seru juga, ya, berpura-pura jadi Morphol. Benarkin, Stain? Tentu saja. Berubahlah menjadi pesawat, Joy. Tidak. Kamu yang berubah menjadi mobil, Stain. Wow. Dari mana semua mainan hewan peliharaan ajaib ini datang tiba-tiba? Morphol tidak tahu. Ayo kita bersihkan semuanya. Jadi kita bisa memecahkan misteri ini. Tapi kita hanya berdua. Dan mainan ini banyak sekali. Wow. Ada dua Morphol. Kerjasama. Kerjasama. Semuanya akan jadi lebih mudah jika kita bekerjasama. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan semua mainan ini? Dan juga dua Morphol. Itu karena daplen. Kekuatan sihirnya bisa menciptakan salinan apapun. Seru. Siapa ya itu? Selamat pagi, Pak. Kami adalah anggota pramuka sungguhan. Dan kami menjual cookies. Sepertinya lezat. Kurasa aku mau cookiesnya. Ya, ya. Tidak. Mila, Morphol. Para bandit mencuri daplen. Oh. Kita harus menangkap mereka. Tapi mereka sudah terlalu jauh. Apa yang kita bisa gunakan untuk menangkap mereka? Sepada Rada 3. Masih kurang cepat. Morphol. Berubahlah menjadi mobil polisi yang super cepat. Itu mereka. Oh gawat, lari. Kemana mereka pergi? Aku yakin mereka ke arah sini. Hah? Lihat, Morphol. Mereka ada di belakang kita. Bagaimana mereka ada di sana? Sekarang kalian tertangkap. Oh. Dabler tidak bersama mereka, Morphol. Kemana kalian membawa Dabler? Dabler? Mungkin dia bersama bandit instrumen. Dan bandit bulu. Terlalu banyak bandit. Atau dia bersama bandit Morphol. Tidak. Morphol. Berubahlah menjadi. Dan kami adalah bandit blaster. Iya. Morphol. Mobil bandit yang baru bisa menggunakan kekuatan peliharaan ajaib manapun tanpa perlu menjadi pasangan manusia mereka. Dan dengan adanya Dabler, kita bisa menyalin diri kita. Roda. Kita tidak mau jadi bandit roda. Kita akan jadi... Bandit penjepit kertas. Kami, para bandit Morphol, telah mencuri Morphol. Bagus. Ayo kita ubah dia jadi bulldozer agar mudah mencuri roda mobil. Tidak. Tidak. Ubah dia jadi pinset agar mudah untuk mencabut bulu. Kalian konyol. Kalian yang konyol. Kalian yang konyol. Oh, Morpholnya banyak sekali. Morphol, berubahlah menjadi bulldozer. Morphol, berubahlah menjadi pinset. Morphol tidak melakukan apapun. Tentu saja tidak. Karena kita belum memasukkannya ke mobil bandit. Jangan lakukan itu. Jika kamu mengeluarkan Dabler, kita hanya tinggal berdua lagi. Kita kabur. Morphol punya rencana. Kita berubah jadi apa? Tidak. Morphol tidak punya rencana. Sepada roda tiga. Tidak. Itu tidak cukup kencang. Morphol butuh Mila. Akhirnya. Aku harus membawa Morphol kembali. Mila. Mila tolong Morphol. Mila buat rencana. Hai, Morphol. Ya, tapi ada terlalu banyak bandit. Jika mereka kerjasama, kita tidak bisa apa-apa. Bandit tidak bekerjasama. Bandit cuma bertengkar. Sungguh? Kalau begitu, kita punya kesempatan. Morphol satu. Berubahlah menjadi T-Rex. Morphol dua. Berubahlah menjadi robot. Morphol tiga. Berubahlah menjadi kipas besar. Sekarang kerjasama untuk meniup bulu-bulu itu. Oh, tidak. Morphol empat. Berubahlah menjadi lereng. Bandit Dabler, kita butuh lebih banyak bulu. Tidak. Kita butuh roda. Lebih banyak roda. Itu ide yang konyol. Kamu itu ide yang konyol. Tidak. Kita butuh roda. Bulu. Ini saatnya kita membebaskan Dabler. Dadah, Morphol lain. Dadah. Dadah. Oh, tidak-tidak. Bukan ini yang harus kita lakukan. Iya, begitu. Morphol. Berubahlah menjadi robot besar untuk menangkap mereka. Hah, apa? Oh, tidak. Dan kemudian ada empat Morphol dan empat bandit. Dan kejadian itu sangat seru. Wow, kedengarannya sangat menakutkan. Tidak menakutkan. Tapi para bandit tidak bekerjasama. Dan kami kerjasama. Dengan begitu kami selamatkan Dabler. Dan kemudian hanya tersisa satu Morphol lagi. Lua Morphol. Lua pelukan. Hei, Yorn. Iya, Stein. Aku senang kamu adalah bandit yang tersisa. Saat yang lainnya menghilang. Oh, aku juga, Stein. Selamat malam, Yorn. Selamat malam, Stein.